Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok Saya ingin cerita pengalaman pagi saya yang masih hangat Yaitu pengalaman tentang aki saya dicuri oleh seorang anak yang masih labir, masih umuran puber Ceritanya begini Tadi pagi sekitar pukul setengah tujuh pagi Ada seorang anak yang menjual dua buah aki yang masih dibadain plastik Kemudian aki itu saya timbang Katanya sih aki itu yang menyuruh embahnya Tapi, tapi ya gak tau lah Kemudian saya timbang bobotnya 3,7 kilo Maka saya bayar dengan uang 37 ribu Lalu anak itu pun pergi Kemudian saya membuka plastik yang berisi dua buah aki tadi Untuk saya campurkan dengan teman-temannya yang sudah ada di dalam karung Kemudian, loh saya kaget Ternyata dua buah aki saya yang ada di dalam karung itu berkurang atau hilang Terus saya mengamati aki yang dijual oleh anak tadi Persis seperti aki saya yang hilang Wah, ini 90% saya yakin Anak ini pasti telah mengambil aki saya Kemudian menjual lagi ke sini Namanya juga masih anak-anak Mengambil dari sini Terus dijual ke sini Kemudian saya mempunyai ide untuk menginvestigasi anak ini Lalu saya mengepit montor Kemudian saya mencari anak itu Lih, ayo Anak itu pun menurut Kemudian saya mulai bertanya Lih, serius Aki iki sengakon mbahmu Apa-apa sengakon ngedel aki lorokimau Sengakon mbahku yuk Kemudian saya pun Sekali lagi bertanya Serius? Sengakon mbahmu apa-apa? Sekali lagi saya tanya Kamu mau mengaku Atau mau saya laporkan ke polisi Saya sudah punya barang bukti Ini jelas aki punya saya Ini saya sudah sepedolin di bagian bawahnya Kamu ngaku atau tidak Akhirnya setelah saya investigasi Anak itu pun kemudian mengaku Dan dia mengaku Mengambilnya itu tadi pagi jam 5 Dan ada juga tetangga saya Yang menyaksikan anak itu Wira-wiri, mundar-mandir Di tempat saya ini Tapi pada saat itu saya masih di dalam rumah Jadi tidak bisa menyaksikan Secara langsung anak itu berwira-wiri Dan akhirnya Anak itu pun saya beringatkan Awas Kalau kamu ulangi sekali lagi Akan saya laporkan orang tuamu Dan akan saya laporkan polisi Awas kamu Kalau kamu ulangi sekali lagi Dan sampai disitu saja Saya menasehati anak itu Saya tidak melaporkan kepada orang tuanya Nanti tidak mesaknya atau kasihan Jadi intinya teman-teman Terhadap logam-logam Baik tembaga kuningan aki itu Kita harus hati-hati Jadi kalau kita mempunyai anak yang masih Umurannya puber Masih labil Itu kita harus ekstra dalam mengawasi Ekstra membimbing Jangan sampai Ia terjerumus ke dalam pergauralan yang jelek Jangan sampai ia bertindak yang bodoh Seperti itu Mengambil barang milik orang lain Yang akhirnya akan memalukan kita juga Oke teman-teman Semoga cerita saya ini Mendapatkan hikmah Bagi saya sendiri Dan juga teman-teman sekalian Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh